Dari dulu sampai sekarang, gue selalu ngerasa ada beberapa brand tuh yang seolah dia terspesialisasi di bidang tertentu Tapi kayak fansnya tuh gak ada matinya, sebutlah kayak Ocaraku yang dia punya suara treble yang cukup nyerang Tapi setiap kali dia ngeluarin unit, itu kan produksinya terbatas Terus tau gue tuh kayak langsung ludes, habis selalu orang incer produk-produk Ocaraku Dan kali ini gue juga akan bahas salah satu brand yang buat gue itu Itu marketnya tuh bukan buat semua orang Tapi kalau lo udah suka, lo udah cocok, itu kayak lo susah keluar dari brand lagi Dan itu adalah brand Grado Jadi, halo dan selamat datang di Asreson Review Dan kali ini, ini adalah review gue untuk Grado SR60X Dan video kali ini disponsori oleh Mr. Home Audio Dimana itu adalah tempat toko audio yang menjual berbagai kebutuhan audio file Mulai dari headset, headphone, kemudian IM, dan juga DAP, DAC, serta bahkan aksesoris-aksesoris Seperti kabel ataupun IM yang ada di kota Medan Jadi, untuk temen-temen yang ada di kota Medan, mungkin langsung bisa beli di Mr. Home Audio Untuk barang-barang audionya, karena itu juga bergaransi resmi Oke, seperti biasa gue akan breakdown review ini Mulai dari build, fit, dan juga suaranya Oke, secara build kuletinnya sendiri, buat gue Headphone ini adalah headphone yang mungkin keliatannya retro banget Bentuknya kayak penyair radio jaman dulu Tapi dia itu secara kualitas, sebenarnya oke loh Misalnya headbandnya aja nih Ini headbandnya, kalian nggak perlu takut dia patah ya Karena ini pakai besi dan juga pakai padding di bawahnya Ini sangat fleksibel Dan juga untuk cup headphone-nya sendiri, itu berputar 360 derajat Ini nggak ada kunci apa-apanya guys Ini bener-bener cuma tongkat sama yang dikepit gini doang Dan untuk adjusting-nya bisa tinggal ini doang Naik turunin doang nih Tinggal naik turunin gitu, adjusting di ininya Dan dia bener-bener putar 360 derajat tuh Toeng-toeng, bisa putaran begini Headbandnya sendiri, eh sorry headband malah Paddingnya sendiri dia pakai foam ya Dan ini tipenya on-ear, tapi agak lebar dan juga empuk Dan kabelnya sendiri itu non-detachable Tapi, liat nggak? Gede banget Bahkan sampai wide speedernya juga gede banget Sampai kabel di ujungnya tuh Gede banget Jadi ya build quality-nya walaupun kerasa seperti headphone jadul mungkin Tapi secara build quality, gue cukup yakin ini bakal bertahan lama Kalau soal fit-nya sendiri sih, gue cukup yakin ini gampang disukai semua orang Kecuali lu agak gatelan sama tipe foam seperti ini ya di kuping lu Karena dia kan on-ear Jadi bukannya dia melingkupi kuping seperti ini Tapi dia rada menekan kuping seperti ini Walaupun paddingnya itu cukup soft Tapi tetap aja menekan Gue nih yang pakai nih Nah ini gue ngerasa Dia bener-bener adalah headphone yang ringan Ya walaupun keliatan gede begini Tapi bahannya plastik Ringan dan juga sangat tidak ada yang menekan di kepala gue Gue pakai ini berlama-lama tuh ya oke aja Cuma dia open back Jadi yang lagu yang lu play disini cukup kedengeran Jadi gue jelas secara penggunaan Tidak menyarankan ini dipakai untuk keluar jalan-jalan Karena bakal bocor siapa sih yang mau denger lagu yang lu denger mungkin gitu kan ya Ya gue simply bisa pakai cukup lama Cuma mungkin ini aja sih kabelnya agak berat dan kadang agak berasa mengganggu Tapi selain itu gue bisa pakai headphone ini berjam-jam Tanpa kerasa panas, tanpa kerasa pegel atau apapun Oke untuk suaranya sendiri gue pakai iBuzzle DX160 sebagai source pertama gue Tapi tentunya dia tidak recommended untuk pakai HP Karena cukup berat dan pakai HP sendiri punya gue Samsung Galaxy S10 Plus Gue ngerasa emang kurang bisa ngedrive ya emang headphone Sebisa mungkin di HP ataupun ampli yang cukup source powerful ya Dan suaranya sendiri gue harus ngomong dia memang terspesialisasi Kalau misalnya kalian pernah lihat secara frekuensi response dari pendahulu gradu SR60X ini Ini kayak Grado SR60E itu memang dia punya umumnya Grado itu punya roll off di sub bus Lalu kemudian mid range dan juga treble yang cukup di push Ada elevasi di sekitar situ dan itu sebenarnya hal yang gue rasakan juga dari Grado SR60X ini Dimana dia itu secara bass itu lumayan Ya buat gue sih kurang ya Simplinya kurang sub, bassnya kurang dalam Lalu kemudian kurang gebuk juga Ya kurang fun lah buat gue Cuman memang dia itu spesial karena mid range dan juga treble itu garang banget guys Ini garang banget sampai dari awal gue denger itu kayak Wah ini langsung terspesialisasi Jadi dia bukan tipe headphone yang buat gue cocok untuk semua lagu Cuman dia terspesialisasi kayak seolah memang buat lagu rock Lagu rock atau lagu metal yang buat gue butuh suara yang garang Yang cukup nyerang di bagian mid range dan juga treble Cuman memang dan butuh simply bass yang gak gede-gede amat Yang penting ada aja dan juga cepet bisa mengikuti kecepatan double pedal Ataupun pokoknya bass yang cepet di lagu-lagu rock tersebut Dan buat gue itulah yang lo dapetin disini Bassnya sendiri jelas bukan buat bass head Bassnya cukup ya roll off lah sub bassnya gak gebuk-gebuk amat Cuman cepet dan juga tight banget Gitu cepet banget Jadi bisa mengikuti double pedal Bisa mengikuti lagu-lagu rock dengan mudah Cuman ya buat gue masih kurang fun lah Buat lagu EDM itu kurang nampel Kurang fun buat lagu-lagu yang ya tipe ngebasi banget gitu ya Jadi jelas bukan buat bass head Lalu kemudian mid range-nya ini mid range yang cukup forward Jelas maju itu di bagian mid range Itu juga lo bisa ngerasa vokal terutama vokal yang rock gitu Itu berasa di push banget Gue dengerin kayak one okay rock ataupun spire Spire gak ngerok-rok banget sih Tapi suaranya itu buat gue somehow kayak kategori tipe suara rock yang agak tipis Dan juga maju dan kesannya seru Dan itu seru banget disini Yes, gue tau untuk kalian yang mungkin sensitif dengan sibilance Masih ada sensasi sibilance Tapi gue harus ngomong bahwa sibilance di IM dan juga headphone itu sensasinya berbeda Apalagi di ina open back Jadi kayak gimana ya gue ngomong secara sibilance itu gak kasar-kasar banget Gak sakit-sakit banget Gue denger lama oke sibilance-nya ada Tapi itu somehow gak sebikin sampe Waduh gue gak mau pake lagi nih Gue gak suka gitu Enggak Dan somehow dia juga bisa ngasih kesan seru di bagian gitar Itu garang banget gitarnya Ada misalnya di sorsi gitar ataupun suara ya Gitar yang di lagu-lagu rock begitu Buat gue memang cocok banget disini Dan juga kalau kalian dengerin cymbal itu Wah itu energi crash-nya Energinya itu berasa banget Jadi ya memang secara tonality Headphone ini gue habis ya kategorikan dia terspesialisasi Dia dibikin memang untuk genre tertentu aja Gak semua genre dia lebih ke lagu rock Lagu-lagu yang butuh sensasi garang seperti itu Dan juga untuk secara teknikalitas ya Buat gue memang karena dia itu forward maju Dan juga gak terlalu punya frekuensi bawah yang berlebihan Bluetooth ataupun lambat ya Jadi buat gue detail retrievalnya sebenernya cukup bagus Untuk detail-detail dari lagu-lagu itu cukup kedengeran Cuman memang dia itu kurang punya sensasi megah Maksudnya kalau gue dengerin lagu orkestral itu gue gak terlalu ngerasa Soundstage-nya 3D banget Cuman memang lepas aja kanan-kirinya tuh kayak gak ada batas gitu Kanan-kirinya jadi cukup lebar kanan-kiri cuman Airy dan juga lebar Cuman gak terlalu 3D gak terlalu megah Gak terlalu bisa 3 dimensi gue liatin di mana Apa namanya Instrumenya datang dari mana gitu ya Jadi ya Untuk kesimpulannya buat gue headphone ini ya Pro saya dulu deh Pro saya dulu buat gue headphone ini memang mungkin keliatan secara Desain retro begini Dan juga mungkin kesannya kayak headphone jadul Tapi gue harus ngomong desain ini itu efektif guys Efektif dan efisien Karena dia ya kuat secara build kulitif Fitting-nya enak Dan juga gue cukup yakin bakal bertahan lama Dan secara suara ini jelas untuk kalian yang suka lagu-lagu yang garang Tipe-tipe lagu rock begitu Gue sarankan cobain Grado ini Kalau misalnya kita ngomong cons-nya ya jelas lah Ini secara estetik bukan untuk banyak orang Dan juga cable-nya non-detachable Dan kabel bawaannya sendiri lumayan berat Dan dia itu secara suara Ya tadi gak terlalu allrounder Lo mau nyari yang nyantai Yang suaranya lembut Lalu yang empuk Yang bassnya gede banget Gue cukup yakin lo gak bisa dapetin di Grado SR60X ini Dan lo gak terlalu Ya gak bakal simply gak bakal cocok nanti genre-genre itu Dia seolah memang sangat tercipta buat suatu genre yang spesifik Jadi sayangnya gue gak terlalu punya headphone perbandingan di harga segini Tapi gue udah coba banyak Dan ini bener-bener kayak terspesialisasi untuk genre tersebut di harga segini Jadi gitu aja untuk review gue Kalau lo punya pertanyaan silahkan terus di bawah Dan see you next time Bye-bye Kalau kalian tertrek dengan seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio Bisa follow instagram gue dari description Dan juga rank list IAM gue Juga gue taruh di description Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio Di playlist soundblog berikut Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam See you next time